Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Anika Rahman Wartawan Tribun Sirban.com Di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Pada kesana hari ini Saya sedang berada di kantor DPC PDI DPI Perjuangan Kabupaten Indramayu Di Jawa Barat Di Manal memang Sebelum bisa kita lihat Untuk Pilkada Indramayu 2024 PDIP membuka Pendaftaran penjaringan Calon ya Khususnya untuk calon wakil bupati Mengingat Untuk calon bupati sendiri Sudah dipastikan PDIP PDIP Indramayu Akan mengusung kembali Nina Agustina Yang saat ini Menjabat sebagai Bupati Indramayu Pendaftaran pun sudah dibuka ya Sejak Dimana Di PDIP Indramayu Sehingga saat ini Sudah ada 4 orang Yang mendaftar Di PDIP Indramayu Untuk mengisi kursi Calon wakil bupati Dari 4 nama tersebut Memang dari pihak PDIP sendiri Belum membuka Siapa yang Sudah mengambil Formulir pendaftaran Mengingat Sampai saat ini Dari kandidat-kandidat tersebut Belum mengambil Formulir pendaftaran Ke DPC PDIP Indramayu Ada saja Dapat diinformasikan Bahwa dari 4 kandidat Yang nantinya Akan mendaftar Di PDIP Indramayu Untuk pilkada Indramayu Semuanya berasal dari Eksternal Partai PDIP Indramayu Hal sebut Dikonfirmasi oleh Ketua tim penjaringan Dari DPC Kabupaten Indramayu Asal Hali Yang sekaligus Sekjen Dari DPC PDIP Indramayu Ini kantor Dari DPC DPI Indramayu Bagi yang Ingin Mendaftarkan diri Untuk Menjadi calon Wakil Bupati Indramayu Lewat PDIP Bisa datang ke Kantor DPC PDIP Indramayu Sekian Lapan langsung Dari wartawan Teribun Cermat Kampung Andika Rahman Di Kabupaten Indramayu Selamat 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 Assalamualaikum